Hai yoshya Hello ninge nominasi welcome back to Nobrian Sawardo e.g. Nobrian sega YouTube channel kembali lagi di Dragon Ball Z to do kan bator mohon maaf by the way saya ternyata saya kira tadi saya record ternyata tidak record pak dan saya terlanjur klaim mission dari apa 77 tiket yang mana kalian bisa kumpulkan dan jika kalian berhasil mengumpulkan 50 tiket ya untuk event tersebut ini dia kalian bisa mendapatkan 3 LR yang mana sangat-sangat luar biasa bagus ya terlanjur ACC sih ini terlanjur klaim dan disini kalian bisa menyelesaikan misi untuk part 1 Hai dan part 2 dan sebagai informasi ini adalah part 2 ya jadi kita akan mendapatkan gajah baru yaitu Vegeta dari Saiyan Saga serta Kayoken Goku dari Saiyan Saga juga ini selesaikan semua kalau bisa ya nanti kita bahas untuk misi part 3 nya di website dokan wiki dan ini adalah gajah gajah page disini sebagai informasi sudah hilang ya bonus atau bonus free gajah dan bonus tiket sudah tidak ada dan sebagai informasi saya masih belum punya salah satu dari karakter ini ya kalian bisa cek video gajahnya ya masih belum dapat dan saya akan coba dapatkan dengan koin ketika event seperti ini kembali lagi jadi kalian kalian sendiri bagi yang belum dapat bisa klaim dengan piti ya gitu Pak lalu ini dia untuk tiket 7 anniversary tiket yang mana kalian bisa gajah melalui gem juga sih sebenarnya tapi masih adakah ya 300 gem isinya sama kalian dapat 3 LR ya namun saya tidak rekomendasi kalau kalian free to play kalian gajah untuk gogo veggie ada gogo veggie aja ya namun untuk yang tiket ini free silahkan kumpulkan sementara saya baru punya 28 ya 28 lalu untuk widget karakternya apa sih kita cek ya beberapa karakter ini GG Pak ini adalah planet planet Namek Saga Ikolo ini bagus ini Android Saga Kalik Junior bagus Poten bagus Tian bagus ini cukup lumayan bisa nggak tahu ini saya juga nggak tahu Hercules nggak tahu efeknya seperti apa ini apa ini 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 lawas ya juga lawas banyak sih karakter-karakter yang sekiranya bisa kalian pakai ya dan itu ada juga LR juga yang mana tidak terdeteksi sebagai contoh ini ada LR Goku dan juga Hit lalu ada juga LR apa namanya Krillin dan juga ada Gohan lalu ada juga LR exchange Goku dan Vegeta ini GG sih kita akan pindah ke gamenya bentar saya akan coba dokan 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 77 ikat ya bentar ya bentar ya bentar ya biar siap Oke kita akan pindah ke screen selanjutnya semoga tidak ngelag sih Oke ini dia event eventnya nanti untuk link saya kasih di deskripsi ya gitu minasan jadi tunggu aja ya kalian nggak ngerti bahasa bahasa Inggris akan kukasih tahu jadi untuk part 1 itu untuk ini dan kalian masih bisa menyelesaikan misi dari part 1 ya gunakan stage dengan Goku ya Goku apapun lalu yang kedua ini adalah gunakan stage gunakan Vegeta untuk menyelesaikan stage apapun kembang lalu exchange treasure exchange treasure itu adalah kalian menukar harta karun 1 kali ya ini di shop silahkan lalu disini ada recruit karakter atau mendapatkan karakter dari quest atau event map oke atau saat boss battle ya kalian bisa mendapatkan karakter-karakter gratisan lah dari event-event monggo lalu ada obtain mendapatkan 5 Orb skill kalian bisa mendapatkan ini dari event Goku VG equipment ya atau Orb ya sebutannya di game ini adalah Orb skill ya eh Orb skill itu apa sih? Orb skill, Orb skill oh iya Orb skill itu adalah equipment ya bener ini ada equipnya kok equip Orb skill 3x ya maksimal ini 1x namun maksimal 3x bambang lah lalu menggunakan support memory sekali tapi eventnya ada 3x disini 3x tingkat ya kalian bisa dapat tiket disini lalu training 1x di tempat yang bukan Westerland jadi bukan yang devalute ya yang bukan default lalu Zawaken any character atau Zawaken karakter-karakter apapun 5x ya kecuali Extreme Zawaken ya jadi kayak kalian dapat karakter baru kalian upgrade jadi LR ataupun jadi UR monggo seperti itu eventnya itu akan ewekan lalu level up karakter super attack ya sampai 10 kali gampang lalu menyelesaikan swearing spirit class between rival 1 ini adalah event untuk apa ya kalau tidak salah mendapatkan equipment ya ya di growth tab lalu clear faithful encounter Bulma dan Vegeta ini event khusus untuk apa hmm apa free to play Bulma Vegeta ya oh iya btw ini update saat saya saat saya buat video jadi kalian langsung ketika kalian nonton video ini sudah ada event baru dan juga gajah baru ya saya tidak menyarankan sih untuk gajah namun nanti kita akan bahas-bahas lagi kalau kalian nungguin lalu ini adalah event untuk Goku dan juga Chiki selesaikan 5x lalu clear legacies of remakable father ini kalau tidak salah ini eventnya lr lr git goten terus si si siapa lagi goten trunks dan juga kuhan ya lalu ini didukkan event ini gunakan eh stamina ini gampang sih kalau stamina lalu ini selesai kalian dapat tiket lalu untuk part 2 sendiri ini sama selesaikan event eh yang mendapatkan equipment atau skill orb ya saya sedang menyelesaikan sih terus ini Bulma dan Vegeta karena kita dapat awakening dari karakter free-to-play ya jadi kalian selesaikan aja ini juga untuk Cici lalu untuk gohan trunks dan goten lalu ada sword memory gunakan sekali lalu equip pasang skill orb dan menyelesaikan stage 3x terus ini menyelesaikan stage 30x gampang lah lalu ada gunakan atau menyelesaikan sebuah stage dengan minimal 3 karakter fusion fighter use fighter atau fusion warrior kalau di legends ya lalu eh selesaikan stage apapun minimal dengan 3 karakter power beyond super saiyan ini gampang sih kalian tinggal pakai karakter super saiyan 2 super saiyan 3 god blue silahkan terserah kalian menyelesaikan stage yang gampang gak masalah lalu easy A battle 5x ini gampang juga lalu awaken bukan awaken lagi lalu memberikan damage 7 7 7 damage ke enemy lalu menyelesaikan stage dengan satu giliran gampang ya kalian menyelesaikan stage yang gampang aja ya gunakan support item ya kayak senzu dan lain sebagainya guna ee apa namanya ini ee menyelesaikan stage dengan 777 zeni didapat oke ini gampang lalu menyelesaikan semua misi part 2 oke dan ini part 3 ya part 3 itu kira-kira masih satu minggu lebih 10 hari lah plus main jadi tunggu aja nanti kita dapet ini ya kalau kalian pengen tau ya ini dia selesaikan semua stage 7 kali ya di part 3 ya lalu selesaikan stage apapun dengan 3 karakter goku family goku family itu kayak son family lah goku goten pan lalu gohan lalu ini adalah vegeta family ya jadi hampir sama namun dengan vegeta family lalu ini adalah ee 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 untuk karakter free to play ya ee ee enggak sih ee ini ee 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 upgrade kompetnya sampai berlibat ya lalu menyelesaikan semua 7th anniversary part 3 dan sebagai informasi ada part 3 ya setelah part 3 kita dapet part yang lain disini part 4 ternyata ya ini dia ada tambahan mission yang mana akan memberikan kalian tiket terakhir 1 2 3 4 5 6 6 tiket terakhir untuk gaca ya ketika saya selesai semua bakal saya bikin videonya bakal panjang ya karena kita dapet 77 karakter pos ya jadi ini kalian harus selesai semuanya kalau ini yang agak sulit ya misi tambahan ya ini agak sulit menyelesaikan 7 step easy ee untuk karakter free to play Goku cici ya ini bisa di easy ee lalu vegeta bulma yang mana kedua karakter ini ya banyak orang bilang ini mengecewakan ya sih kalau dibandingin dengan 6 anniversary anniversary ke-6 yang mana free to play karakternya strong semua lalu juga ini easy ee ini juga easy ee untuk kuhan goten dan juga trunks lalu disini hidden potential untuk Goku cici jadi kalian ee dibikin rainbow ya jadi unlock semua hidden potential ya dan mendapatkan dupe nya juga maksimal gitu pak ketiga karakter free to play dan ini dia totalnya untuk anniversary first login 7 ticket kalian sekiranya langsung auto dapet sih dengan login 7 hari saat anniversary lalu untuk part 1 dapet 15 part 2 13 ya lalu part 3 15 dan totalnya 50 per 50 kiranya itu sih ee bagi yang bisa bahasa inggris monggo silahkan klik aja di deskripsi untuk misinya kalau enggak ya lihat aja di game gampang ya kalau enggak ya nonton ini sedikit-dikit lah ya kalian ngebut di part 3 enggak masalah sih jadi santai sebenarnya kiranya itu ya untuk eh video kali ini semoga membantu bagi kalian yang pemain baru ya dan jika lo kalian enggak ngerti bisa nonton ini video ya event-event event-event missionnya seperti apa atau kalian tinggal gunain google translate untuk alaman dokan wiki ini ya itu jadi sekiranya itu thank you for watching see you to the next one episode 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 episode